Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Raja Eswati Nimaswati III menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU perkuatan kerjasama bilateral antar kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 25 Agustus 2022 MOU yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Eswatini Tulisileh Daldlah tersebut merupakan pintu pembuka kerjasama ekonomi antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Eswatini Di dalam MOU tersebut lanjut Menteri Luar Negeri Retno ada beberapa bidang kerjasama yang akan menjadi prioritas atau fokus perhatian dari kedua negara Prioritas-prioritas itu antara lain perdagangan, investasi, pertambangan, energi, ekonomi hijau, pertanian, infrastruktur dan pembangunan, pariwisata hingga hal-hal yang terkait dengan kesehatan Setelah penandatanganan MOU, Raja Eswatini juga akan menirima sektor swasta dari Indonesia bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Untuk membahas lebih lanjut kerjasama yang didapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani tersebut Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yakni Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir beserta Sekretaris Kabinet Pramono Anung Hadir pula pada kesempatan tersebut Ketua Umum Kadin, Arsjat Rahjid bersama dengan dua pengurus kadin lainnya Yaitu Gabri Baldi Thohir dan Hilmi Panigoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!